Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan motor Vario 150 Yang ingin melakukan servis bulanan Upgrade CVT dan juga remap Dino Investi Jadi kita bakal spill-spill sedikit tentang racikan kirian Buat Vario 150 harian jengat ya gengs Simak videonya sampai habis Pertama-tama kita lakukan pengecekan pada filter udara terlebih dahulu Kondisi filter udaranya udah burik parah nih besti Modern, modern Kita lanjut ke bagian kiriannya Kita bongkar dulu cover CVT-nya dan ini bagian CVT-nya Kalau dilihat-lihat kayaknya gak terlalu kotor nih gengs Untuk bagian CVT-nya Nah untuk seal slidingnya udah aus Ini bisa menyebabkan kebocoran grease atau gemuk Dan mengakibatkan motornya nih slip guys Jadi ini perlu diperhatikan ya guys Nah begitu pun juga bagian mangkok gandanya ini masih cakep ya guys Kondisi rumah roller dan kipas pulinya masih oke nih besti Jadi gak akan kita ganti Kondisi roller tapi udah bopak nih guys Sayangnya jadi harus kita ganti supaya performa motor tuh enak gitu guys Dan slidernya juga udah aus nih guys Kondisi kampas gandanya ini sih masih oke Tapi lubangnya udah otek alias udah oblak gengs Wadaw Wadaw ini dia gengs Permasalahannya gengs Mantap Kita lihat lainnya Untuk kondisi fun build-nya masih ori dan masih oke Ingat ya besti Upgrade CVT syaratnya fun build-nya harus ori Saat setuat word Seperti biasa Langsung kita lakukan pembersihan Pada part-part bagian CVT-nya Maka bensin dan juga kompresor nih guys Nah untuk filter udaranya kita ganti baru ori ya guys ya Ori no WKWK Seal slidingnya bocor tadi juga kita ganti baru ya guys ya Ori no WKWK seperti biasa guys Kampas ganda yang oblak tadi kita ganti baru pake Daitoni Harganya 200 ribuan aja ya gengs ya Mantap Nah untuk upgrade CVT pertama-tama kita board dulu mangkoknya Untuk meminimalisir debu pada mangkok biar gak gredek nih motornya besti Dan ini dia hasil bolongannya Anjay rapi kan Joss geng joss parda pokoknya gengs Lanjut Untuk jalur rumah rollernya kita tuner terlebih dahulu Abis itu kita krok jalur rumah rollernya dengan alat kita Dan terakhir kita amplas sampai halus supaya roller gak cepat rusak nih gengs Ini adalah step-step penting dalam upgrade CVT Untuk pullenya kita bubut 14 derajat dan ini dia hasilnya nih gengs Mantap Ini dia gengs Kincelong abis Bisa dibuat ngaca gengs Gak perlu beli kaca lagi Untuk upgrade gandanya kita ganti pake 1000 RPM dari RX7 Racing harganya 50 ribuan aja guys Untuk rollernya kita pakein 12 gram dari RX7 harganya 80 ribuan aja nih guys Untuk pair CVT nya kita pake 1500 RPM dari RX7 harganya 85 ribuan aja nih gengs Saat setuatu langsung saja kita pasang-pasangin seluruh part-part tadi yang sudah dilakukan penggantian seperti biasanya gengs Untuk slidernya kita ganti baru ya dan harganya udah termasuk sama upgrade CVT ya gengs Terus anggap sudah terpasang semua langsung kita tes ya guys CVT sudah aman kita lanjut ke bagian perinjeksiannya Untuk kondisi throttle body nya dan juga intake nya ini udah burik dan berkerak guys Jadi perlu kita lakukan pembersihan seperti biasanya Begitupun juga dengan injektornya nih besties Sudah burik parah bisa terlihat dari komuk-komuknya nih guys Oke langsung saja kita bersihkan dengan menggunakan karbo cleaner, bensin dan juga kompresor ya guys Supaya noda-nodanya pada ngaleh semua dari throttle body nya Untuk injektornya kita rebus pake alat ultrasonic kita seperti biasa nih gengs Supaya keraknya pada mudar semua Dan ini dia hasilnya E-take dan throttle body nya semua udah kembali glowing splenies Langsung ya guys ya Nih Kita cek tekanan full pump nya Tekanan full pump nya normal nih gengs Mantap Mantap Oke lanjut karena kondisi businya udah capek Oke jadi kita ganti baru pake ngek tipe air harganya 25 ribuan aja nih gengs Sudah jadi baru businya Filter udara kita ganti baru ori harganya 60 ribuan aja ya gengs ya Oke langsung kita pasangin ke motornya ke filter udaranya Box filter udaranya maksudnya gengs Oke lanjut langkah terakhir kita lakukan proses scan ecu Untuk mengecek kerusakan sensor-sensor yang ada pada motor ini guys Nah terbaca tidak ada kerusakan sensor ya gengs Jadi aman Langsung saja kita lakukan test drive Nah untuk upgrade CVT pada motor Vario ini Harganya 600 ribu aja gengs Sudah termasuk slidernya yang tidak termasuk harga upgrade CVT itu Seperti kampas ganda, fun belt, seal sliding dan suku cadang lainnya Jadi masih dapet roller, per ganda, per CVT gitu ya guys ya Sama bolongin mangkok, sama bubud rajat itu masih dapet guys 600 ribu sudah jadi auto jengat guys tenang baik Oke Nah setelah di test drive ternyata ownernya memutuskan Untuk melakukan remap dino nih besti Untuk harga remap dino nya 600 ribuan aja ya gengs Jadi kita masukkan aja ke ruang operasi alias ruang dino test kita Kita lakukan penggeberan pertama Bisa dilihat dari grafiknya bahwasannya settingan kirian kita udah pas Karena grafiknya itu stabil ya gengs Dari awal sampai akhir Lanjut kita lakukan sedikit remap Dan kita lakukan beberapa kali run lagi nih besti Udah tenang baik pokoknya guys Dari awal sampai akhirnya 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 Oke Sebelum datang ke sini Keluhan dimotor lo apai bang? Gak ada sih, cuma butuh service aja Cuma lemot Cuma lemot, oke Terus tadi setelah di remap sama service segala macem, apa bedanya itu bang? Lebih mantep dah, karena enak Oke Lebih josneng juga ya Asik, josneng jospar, oke Jargonnya ada bang, josneng jospar gitu? Josneng jospar Oke, thank you ya bang ya Yo, siap Untuk dry notation ini sebenernya kita jangan terlalu berpengaruh pada horsepower ya gengs Yang diutamakan itu tetap grafiknya itu harus bagus dan lurus Horsepower naik itu hanyalah bonus ya gengs Jangan lupa like, komen, dan share video ini Dan jangan lupa subreknya Dan salam jos geng jospar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh